Halo semuanya, perkenalkan, gue Rekaditya. Jadi kali ini gue akan bahas tentang apa itu teknik geodesi. Sebelumnya, sorry banget kalau misalnya gue jarang konten, jadi ini adalah konten tugas kuliah. Cuman yaudahlah, gue bakal dijadiin konten Youtube. Apa itu geodesi? Nah, ilmu teknik geodesi merupakan salah satu cabang keilmuan tertua tentang kebumian yang sudah ada sejak 2000 sebelum masehi. Ilmu ini mempelajari bentuk dan ukuran bumi. Pasti kalian gak asing dengan namanya Global Positioning System atau GPS. Nah, pada abad 20 atau masa sekarang, merupakan salah satu revolusioner dari perkembangan ilmu geodesi. Pengembangan sistem navigasi satelit GPS pada ilmu teknik geodesi dengan menggunakan satelit GPS sangat memungkinkan kita dalam mencari penentuan posisi dengan tingkat akurasi tinggi secara horizontal maupun vertikal. Satelit GPS dapat digunakan untuk pengukuran geodetik, pemantauan pergerakan tektonik, surveying, dan kartografi. Dalam ilmu teknik geodesi, GPS dapat digunakan dengan berbagai metode seperti yang pertama, Static GPS Surveying. Nah, digunakan untuk pengukuran dengan akurasi tinggi melalui pengamatan yang dilakukan selama periode waktu yang lama di titik gelap. Yang kedua, ada Kinematic GPS Surveying digunakan untuk menentukan posisi titik yang bergerak yang digunakan dalam aplikasi seperti survei kendaraan atau pemantauan gerak tanah. Dan yang ketiga adalah Real-Time Kinematic atau RTK GPS. Memberikan data posisi secara real-time dengan akurasi tinggi yang sangat penting untuk operasi lapangan secara langsung dengan menggunakan alat survei yang canggih. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan di bidang geodesi dan geospasial yang diarahkan untuk meningkatkan akurasi, aksibilitas, dan pemanfaatan data geospasial secara optimal. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia membentuk badan informasi geospasial atau biasa disebut BIG. Nah, BIG sendiri menyediakan informasi geospasial yang akurat, mutahir, dan dapat diakses oleh berbagai pihak secara umum. BIG bertanggung jawab dalam penyusunan peta dasar, peta tematik, dan informasi geospasial lainnya. Jadi buat teman-teman yang nanyain peta Indonesia diupdate-nya sama siapa dan itu adalah ketentuan atau pekerjaannya badan informasi geospasial atau BIG. Data geospasial mencakup lokasi geografis semua objek alam atau buatan manusia yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi Indonesia. Seluruh data ini diolah menjadi informasi geospasial. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, definisi dari informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumia. Selain kebijakan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 dan juga adanya badan informasi geospasial, pada bidang profesi geospasial seperti geodesi ini, terdapat kebijakan pada bidang keprofesian geospasial yang didukung juga dengan peran asosiasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data geospasial, mempromosikan standar nasional dan internasional, serta memastikan data ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai sektor. Di Indonesia sendiri ada beberapa asosiasi pada bidang profesi geospasial, seperti Ikatan Surveyor Indonesia atau biasa disingkat isi. Ikatan Surveyor Indonesia menghimpun para Surveyor Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan etika profesi serta berkomunikasi dalam pembangunan nasional melalui bidang survei dan pemetaan. Selanjutnya ada Asosiasi Masyarakat Kadastral Indonesia atau biasa disingkat MASKI. Nah, asosiasi ini yang berfokus pada bidang kadastral Indonesia. Kadastral berkaitan erat dengan pengukuran dan penerapan batas-batas tanah yang legal, serta penyusunan peta yang mendukung registrasi dan sertifikasi tanah. Surveyor Kadasrael ini biasanya dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional atau biasa disebut BPN. Selanjutnya ada Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia atau disingkat MAPIN. Khusus dalam penggunaan teknologi penginderaan jauh yang sangat erat kaitannya dengan geospasial untuk pemantauan dan analisis sumber daya alam serta lingkungan. Selanjutnya ada teknologi yang berkembang pada ilmu teknik geodesi. Seperti yang tadi di awal gue bahas, yaitu adalah GPS merupakan salah satu penemuan teknologi tercanggih pada abad 20. Nah sekarang selain GPS, banyak sekali teknologi-teknologi untuk mencari mengolah data geospasial yang lebih canggih. Yang pertama ada Global Navigation Satellite System atau biasa disingkat GNSS. Teknologi Global Navigation Satellite System dapat melakukan penentuan lokasi dengan akurasi tinggi, memungkinkan kita untuk menghitung jarak antara dua titik pada permukaan bumi secara akurat. Data GNSS juga dapat digunakan bersamaan dengan sistem informasi grafis atau biasa disingkat SIG atau GIS untuk analisis dan visualisasi data geospasial. Yang kedua ada Survei Terrestris. Survei Terrestris atau Survei Darat mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, kemajuan teknologi yang diterapkan sehingga proses Survei bisa lebih cepat dan akurat. Salah satu contoh alat ukur pada Survei Terrestris yang berkembang adalah alat ukur RTK. Menggunakan teknologi sinyal dari satelit seperti GPS, GLONASS, dan Galileo dalam menentukan posisi dengan akurasi tingkat tinggi. Perbedaan alat ukur seperti Total Station dengan RTK sangat signifikan, di mana Total Station menggunakan optik dan elektronik untuk mengukur jarak dan sudut, sedangkan RTK menggunakan sinyal satelit dalam proses pengukuran, sehingga dapat lebih efektif dan cepat pada proses Survei Lapangan hingga pada proses pengolahan data. Selanjutnya ada Hydrography atau Survei Perairan. Teknologi yang digunakan dalam Survei Hydrography bertujuan untuk mematakan dan memahami topografi dasar laut, termasuk struktur bawah air seperti dasar laut, alur sungai bawah air, fitur-fitur lainnya di bawah permukaan air. Nah, cara kerja pada alat dihydrography menggunakan multi-beam echo sounder. Menggunakan prinsip sonar untuk memancarkan serangkaian sinyal suara ke dasar laut dan merekam pantulan kembali ke objek di dasar laut. Dengan menggunakan array penerima yang besar, alat ini dapat mendeteksi sudut pantulan yang datang dari berbagai arah, sehingga menciptakan gambaran tiga dimensi tentang bentuk dasar laut. Hydrography merupakan salah satu kegiatan Survei yang cukup menarik buat gue sendiri, karena kebetulan sekali gue sering mancing ya mancing. Jadi sangat cocok buat gue yang suka mancing. Ilmu geodesi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, karena kemampuannya untuk mengukur, memetakan, dan memonitor bumi dengan akurasi yang tinggi. Berikut adalah beberapa manfaat dari ilmu geodesi. Yang pertama adalah pemetaan dan pengelolaan sumber daya alam. Pemetaan tanah membantu dalam pemetaan batas tanah dan properti, yang penting untuk administrasi tanah, perencanaan kota, dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan hutan, memungkinkan pemantauan hutan, deteksi deforestasi, dan manajemen sumber daya hutan secara efektif. Dan masih banyak lagi tentang manfaat-manfaat yang berkaitan dengan ilmu geodesi, seperti pengamatan dan perlindungan lingkungan, mitigasi bencana dan manajemen resiko, pertanian, pemetaanan dan pengolahan sumber daya energi, pengembangan pariwisata, bisa dilakukan dengan teknik geodesi. Karena kita berkaitan dengan survei dan pemetaan. Jika kalian tertarik dengan ilmu teknik geodesi, kalian bisa searching-searching. Kalau kalian calon mabah, mungkin kalian bisa jadiin salah satu prodi teknik geodesi, menjadi salah satu minat kalian. Ditunggu di teknik geodesi. Gue Rekra Aditya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax